Selamat pagi teman-teman Ini adalah laporan hasil swing Tanggal 7 sampai 11 Agustus kemarin ya Yang pertama era Di era ini Kena stop loss teman-teman ya Jadi kena stop loss 3,88% Di akhir Minggu atau penutupan kemarin Di hari Jumat Harga sekarang itu di 500 ya Tapi dia sempat turun ke 4,96 ini Sehingga mengambil stop loss kita Itu yang pertama era Yang kedua ADMR ADMR ditutup Akhir pekan ini di 9,90 Persis di harga beli kita ya Jadi memang di minggu-minggu ini Tidak terlalu bagus Untuk sasam Analisa kita ya Maksudnya tidak umoskan Sangat tidak umoskan Tapi teman-teman bisa lihat Kita harus tetap Fair dan kita laporkan Hasilnya bagaimana Jadi ADMR ini Break event ya Atau balik modal saja Kemudian Cleo Cleo Mengalami kenaikan Tapi tidak signifikan juga Teman-teman kita Plus disini 5,2% Cleo masuk di 6,65 Dan sekarang harganya 700 HS ini saya singkat saja Harga sekarang ya Di plus 5,2% Itu untuk Cleo Kemudian BSD BSD juga kena stop loss Teman-teman ya Harga sekarang di 1,150 Sementara stop loss kita Di 1,185 ini Dan kita kena stop loss 3,27% Kemudian TIS TIS juga kena stop loss Cukup dalam 5,70% 5,7% ya Harga sekarang di 1,35 Terus turun dia Tapi karena kita pakai stop loss Jadi Stop loss kita juga cukup terukur Itu untuk TIS Dan ini Adalah hasil akhirnya Katakanlah Kita ambil angka yang sama Dengan minggu-minggu kemarin 12 juta Artinya Masing-masing saham Tontonan Beri 2,4 juta Sementara Ada 5 saham Masing-masingnya Kayaknya seperti ini Era kita minus 93.000 ADMR Balik modal Cleo Plus 124.000 BSDE Minus 78.000 TIS Minus 136.000 Artinya Dari 12 juta itu Kita total minusnya itu 179.000 Dan sisa modal kita 11.821.000 Artinya Secara total kita Minus 1,49% Ini Loss yang Sangat terukur Ini yang saya maksud Dengan money management Jadi minggu kemarin Kita plus 7, Sekian persen ya Minggu sebelumnya Kita plus juga 3,9% Dan minggu ini Kita minus 1,49% Jadi secara total Kita masih plus ya Jadi laporan ini Saya bikin Rutin baru Minggu ketiga ini ya Jadi 2 minggu belakang Dan minggu sekarang Untuk selanjutnya Saya akan Usahakan Serutin mungkin Memberikan Hasil akhir Dari saham-saham Yang kita Analisa ya Jadi teman-teman yang ada Di grup Bisa review Ulang kembali Bagaimana hasil Dari trading Teman-teman Dalam Minggu ke minggu Atau nanti Setiap bulan Teman-teman bisa recap lagi Bagaimana hasil akhirnya Nah untuk Besok Saya sedang Analisa Ada beberapa saham juga Yang Akan kita Pantau untuk Minggu depan Jadi teman-teman Nanti kalau sudah selesai Saya akan Posting di Fitur gabung Dan telegram Di grup telegram Jadi teman-teman Kalau nanti sudah selesai Saya infokan Di komunitas Atau Saya bikin video lagi Nanti Teman-teman cek saja Nanti di fitur gabung Dan di grup telegram Ya Nah sementara Saya sendiri Sebenarnya Tice ini saya tidak beli Saya belinya itu Cuma 4 saham ERA, ADMR, Cleo, dan BSDE Karena Keterbatasan modal Saya waktu itu Jadi Tice-nya memang Tidak saya beli Saya juga infokan Di grup telegram Kalau saya tidak beli Tice waktu itu Teman-teman yang ada Di grup telegram Pasti tahu itu Tapi kita wajib Melaporkan semuanya Ya Tentu saja Teman-teman Ada yang beli semuanya Juga saham-saham Yang kita pantau ini Atau kita analisa ini Oke Demikian saja Nanti setelah ini Saya akan lanjut Analisa saham Untuk minggu ke depan Seminggu ke depan Oh iya Untuk Hold atau tidaknya Saham itu Itu tergantung Situasi saja Ada juga Sama-sama yang minggu kemarin Itu masih Saya hold sampai sekarang Masih ada Masih ada profitnya Sedikit-sedikit Tiap hari makin naik Misalkan Itu masih ada Jadi Tidak selalu Setiap minggu itu Saya tutup posisi Itu kan ada juga Yang nanya Bang Setiap minggu Apakah tutup posisi Ini untuk laporan Ini untuk laporan saja Teman ya Dan ini Kebetulan Ini sudah Saya tutup semuanya Karena juga Sudah kena stop loss juga Cleo juga tidak Signifikan Kenaikannya Jadi saya tutup semua Tapi ada saham-saham yang setiap hari itu Masih ada diakumulasi Saya masih hold Selagi masih diakum Saya pasti masih hold Jadi tidak Selalu Saham itu saya jual Tiap minggu Jadi seperti itu Ya Tapi Tapi teman-teman Tidak perlu Mengikuti saya Karena Kalau sudah Berasa cukup Profitnya Teman-teman Ambil saja Ambil saja Tidak ada masalah Jadi tiap minggu Tutup buku Tiap minggu Tutup buku Itu makin bagus sih Sebenarnya Karena kita beli Bisa lebih jelas Melihat Hasil Trading kita Setiap minggu Oke demikian saja Semoga Bisa dipahami Dan selamat Pagi